Dalam rangka mendukung program nasional bulan imunisasi anak sekolah bias pada Agustus tahun 2023 ini Sekolah Palembang Harapan SPH melaksanakan kegiatan imunisasi siswa di auditorium Sekolah Palembang Harapan Bekerjasama dengan pihak puskesmas kampus Palembang pada Rabu 30 Agustus 2023 Dalam kegiatan tersebut terlihat antusiasma siswa dan orang tua untuk turut menyukseskan pelaksanaan bias di Sekolah Palembang Harapan Curriculum Coordinator and Teacher Trainer Sekolah Palembang Harapan SPH Jennifer mengatakan Dalam kegiatan imunisasi ini dilaksanakan pemberian imunisasi MR bagi sekitar 40 orang siswa kelas 1 SD Dan imunisasi Human Papilloma Virus HPV untuk sekitar 30 orang siswa perempuan kelas 5 SD di SPH Sebelum dilaksanakan kegiatan imunisasi siswa sendiri sudah diinformasikan kepada orang tua siswa sejak awal tahun Guna menjaga kesehatan para siswa Bekerjasama dengan pihak puskesmas dan tentu saja kita mendukung ya untuk program bulan imunisasi anak sekolah Memastikan bahwa anak-anak kita juga mengikuti tracknya dari puskesmas gitu ya Anjuran mengenai kesehatan mereka Jadi ini juga masuk dalam salah satu program yang memang kita infokan kepada orang tua dari awal tahun Mungkin berapa banyak siswa bu? Terus siswa kelas berapa saja yang ikut? Kalau untuk imunisasi MR itu anak kelas 1 sekitar 40-an siswa Kalau untuk imunisasi HPV karena cuma siswa perempuan maka sekitar 30-an siswa Sementara itu Dr. Puskesmas Kampus Dr. Kuntum Putri Unzil mengapresiasi dukungan dari SPH Dalam menyusahkan bulan imunisasi akan sekolah bias yang dilakukan serentak secara nasional Baik dari segi pendataan siswa maupun pada pelaksanaan Untuk imunisasi pada bias ini diberikan imunisasi MR bagi siswa kelas 1 SD Dan imunisasi HPV kepada siswa perempuan kelas 5 SD Yang berfungsi untuk mencegahkan kanker cervix Jadi selama ini memang support dari SPH ini baik sekali ya Jadi setiap kami mau urut untuk misalnya melakukan penyuntikan Pasti SPH itu responnya baik Dan membantu kami baik itu dalam mendata siswanya maupun pada saat kelaksanaan Jadi SPH sangat support sekali dengan kegiatan dari imunisasi Bisa jelaskan dokter kegiatan imunisasi ini imunisasi apa aja? Jadi imunisasi ini imunisasi bias atau bulan imunisasi anak sekolah Jadi ini dilaksanakan selentak di seluruh Indonesia pada bulan Agustus dan bulan November Jadi yang saat ini yang diadakan itu imunisasi MR bagi anak kelas 1 dan imunisasi HPV bagi anak kelas 5 yang siswa Sandi Pratama, Pau TV